Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menjahit translating celana anak sekolah ya cara menjahit translating ini sebenarnya banyak cara dan tekniknya ya temen-temen cuman teknik seperti ini ya dirasa lebih praktis dan cepat ya tapi bukan berarti kita mengurangi kualitasnya justru kualitas harus di nomor satu kan ya temen-temen untuk mempermudah jahitannya untuk teman-teman yang masih pemula ini sebaiknya golpinya dikasih di lapisan kain bisklin yang temen-temen lalu digosok jadi untuk mempermudah kemasangannya ya 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 Oh iya teman-teman untuk kresletingnya ini sudah saya jahit dengan lapisan dalam atau conglotnya ya temen-temen setelah itu baru kita gabungkan di bagian kanan celananya ya selesai untuk jahitan resleting di bagian kirinya kita buka ya kita jahit dari dalam ya teman-teman tapi harus kita rapihkan di bagian atasnya supaya rapinya jahitan bagian atasnya selamat menikmati setelah itu baru kita jahit bagian atasnya teman-teman saya biasa dari bawah nah cuman pas dijahitan melingkarnya ini diusahakan jangan sampai mengangkat sepatu teman-temannya jadi biar liukannya lebih rapi ya teman-teman selanjutnya kita tindes ya bagian bawahnya atau kita tiban ya teman-teman jahitan kecil aja sampai ke bagian ujung resleting tadi ya demikianlah untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati